Intro Halo semuanya, kembali lagi di Ugun Lab Channel Kali ini kita akan membahas tentang Tahun ini, 18 unit tank harimau akan perkuat TNI AD Oke, sebelum masuk ke pembahasan Alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini Supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman Lanjut Tahun 2023 ini, sebanyak 18 unit medium tank harimau Kolaborasi PT Pindad dengan PNSS Turki Akan memperkuat jajaran TNI AD Dijelaskan, dari jumlah itu 10 unit sudah diproduksi di Turki Dan 8 unit lainnya di Indonesia Bahkan TNI AD berencana menambah Kelengkapan kendaraan tempur Dengan drone pengintai Untuk mengadaptasi tuntutan operasi pertempuran Penyediaan alat utama sistem persenjataan tersebut Merupakan wujud komitmen dari Kementerian Pertahanan RI Dalam memenuhi kebutuhan dan modernisasi alutsisa TNI Realisasi tersebut sesuai dengan arahan Residen RI Joko Widodo Agar industri pertahanan dalam negeri Mendapat kesempatan menjalin kerjasama dengan negara lain Salah satunya, mendorong kerjasama PT Pindad dengan PNSS Turki Dalam produksi medium tank harimau Tank harimau sendiri memiliki bobot 30 ton Dengan power 2W Gerasion 24 tenaga kuda per ton Jumlah personel mengoperasikan medium tank harimau adalah 3 orang Terdiri 2 orang pada turret, komandan dan juru tembak Serta seorang pengembudi Alat tempur ini juga dilengkapi dengan Tuomen turret kaliber 105mm Serta senapan mesin kaliber 7,62mm Dengan menggunakan teknologi terbaru Antara lain sistem kewaspadaan mandiri Sistem alam ketika ditarget musuh Sistem pemburu musuh Sistem manajemen pertahanan Dan sistem proteksi hingga level 5 Untuk proteksi balistik tingkat tinggi Tank harimau didesain khusus untuk daerah operasi tropis Seperti hutan dan pesisir pantai Mengingat bobotnya yang lebih ringan daripada main battle tank Medium tank harimau Mau di order sebanyak 18 unit dalam periode 2020-2023 Indonesia boleh berbangga Salah satu inovasi yang dilakukan PT Pindad ini Membuat Indonesia menjadi negara ketiga di dunia Yang mampu memproduksi kendaraan tempur sejenis medium tank Indonesia pun kini bisa disejadarkan dengan Jepang dan Polandia Yang juga lebih dahulu memproduksi tank penjelajah hutan ini Desain medium tank dibuat sesuai dengan kriteria kebutuhan dari pengguna Didasarkan para strategis pertempuran modern Dimana kemudahan mobilitas menjadi salah satu keunggulan di samping kemampuan sendiri Kendaraan tempur rancangan Pindad dan PNNS ini Memiliki kemampuan pertahanan balistik dan anti ancaman ranjau terkini Medium tank generasi terbaru ini dilengkapi dengan kemampuan daya gempur yang luas Mulai dari perlindungan jarak dekat untuk pasukan infantil Hingga pertempuran antara kendaraan tempur Oke itulah dia pembahasan tentang tahun ini 18 unit tank harimau akan perkuat TNI AD Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Akhir kata thank you and bye bye Terima kasih telah menonton!